Kita sudah minta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan dikenakan pasal-pasal yang bisa membuat Subi ini serah gitu. NO itu ibarat bis umum, sopirnya mabuk. Masa sih menghina itu kan kritik. Dan saya NO, berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NO. Dengar, selama ini Subi lebih banyak menyampaikan dakwahnya gitu dalam bahasa dia dakwah, tapi dalam kacamata ansur ini bukan dakwah, tapi provokasi. Dengan cara menjelek-jelekan kelompok lain gitu, terutama NO. Ansur, bansur, lebih banyak memberikan penghasutan, ujaran kebencian. Biar saya tidak ngotori mereka, saya yang mundur dan hijrah. Jangan panggil lagi saya Gus, saya betul-betul hijrah total. Saya akan hindari warna hijau, saya akan hindari apapun saja yang berbau NO. Ngomong NO ini sopirnya mabuk, makanya saya turun saja. Nanti kalau sudah ganti sopir, saya naik lagi. Apalagi dia dicitrakan sebagai penceramah oleh sebagian orang. Masa penceramah ini ajakannya isinya hanya fitnah, hanya cacimagi itu kan tidak baik. Kata-kata itu sudah sering saya ucapkan, bukan sekali dua kali. Oleh karena itu, kita minta kepolisian untuk segera diproses dan berharap dikenakan pasal yang tertimpal lah, seadil-adilnya. Sekuler, kan saya bilang sekuler, liberal PKI. Itu kan bukan orang, itu kan faham. Dan kita juga mendengar ada pengacaranya dan sebagian orang mendorong ansor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dengan Nur Suki. Dan saya tegaskan tidak ada itu. Kita tidak mau berdamai dalam kasus Suki Nur Raja kali ini. Kita mau selesaikan ini secara hukum. Kan sudah kelihatan di depan mata sekarang gelagatnya, sikapnya, cara beragamanya. Ini juga biasa. Dan saya bertanggung jawabkan, itu hujah saya, itu dunia akhirat. Tidak saya campur. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Kholil Kaumas atau Gus Yakut, meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan proses hukum terhadap Suki Nur Raja atau yang akrab di Sapa Gus Nur. Gus Nur diduga telah melakukan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Gus Yakut, pihaknya juga meminta kepolisian tidak mengabulkan upaya penangguhan hukum terhadap Suki Nur Raja. Hal ini dilakukan untuk efek jerah, agar Gus Nur tidak melakukan perbuatan serupa. Kita sudah minta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan dikenakan pasal-pasal yang bisa membuat Suki ini jerah. Selama ini Suki lebih banyak menyampaikan dakwahnya, dalam bahasa dia dakwah, tapi dalam kacamata Ansor ini bukan dakwah, tapi provokasi. Dengan cara menjelek-jelekkan kelompok lain, terutama NU. Ansor, Bansor, lebih banyak memberikan penghasutan, ujaran kebencian. Menurut Yakut, Suki ini lebih banyak melakukan penghasutan dan ujaran kebencian. Tentu ini tidak baik, apalagi dia diciterakan sebagai penceramah. Apalagi dia diciterakan sebagai penceramah oleh sebagian orang. Masa penceramah ini ajakannya isinya hanya fitnah, hanya cacimaki, itu kan tidak baik. Oleh karena itu, kita minta kepolisian untuk segera diproses dan berharap dikenakan pasal yang setimpal lah seadil-adilnya. Meski banyak pihak menganjurkan perdamaian dengan tegas, Gus Yakut tidak mau NU berdamai untuk masalah ini. Dan kita juga mendengar ada pengacaranya dan sebagian orang mendorong Ansor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dengan Nur Suki. Dan saya tegaskan tidak ada itu. Kita tidak mau berdamai dalam kasus Suki Nur Raja kali ini. Kita mau selesaikan ini secara hukum. Ya, tentu kita akan minta kepolisian untuk menolak penangguhan itu. Karena tidak ada jaminan bahwa jika penangguhan itu dikabulkan, Suki berada di luar penjara, dia tidak akan lagi bicara seperti sebelum-sebelumnya itu, bicara kotor, bicara... Seperti diketahui, polisi menjerat Suki Nur dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun penjara. Penangkapan terhadap Gus Nur atas sejumlah pelaporan ke Baris Grimpolri diantarnya dari Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kabupaten Pati. Gus Nur ditangkap di rumahnya di Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober 2020. Ia dilaporkan karena diduga menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Revli Harum. Video tersebut diunggah dalam akun YouTube Munjia Channel pada Jumat, 16 Oktober 2020. Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang supirnya mabuk, kondikturnya teler, karnetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum, supirnya mabuk, kondikturnya teler, karnetnya ugal-ugalan, supirnya ugal-ugalan, karnetnya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang hajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aura juga, dong-dang dutan juga. Polisi akan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Gus Nur. Sebelumnya, ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu 24 Oktober dini hari. Gus Nur kini ditahan di Bares Krim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Gus Nur dilaporkan atas pasal penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama, atau NU, saat sesi wawancara di channel Youtube milik Refli Harun. Siapapun yang terlibat membuatkan konten Youtube akan dipanggil. Yang merekam, siapa wawancarai, siapa yang mengedit, siapa yang unggah, semua akan dipanggil. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono, di Gedung Bares Krim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 27 Oktober 2020. Awi menerangkan saat ini sedang dilakukan penjadualan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dimaksud, diperiksa sebagai saksi. Ungkapnya, Gus Nur ditahan di rutan Bares Krim Mabes Polri sejak Minggu 25 Oktober 2020. Polri persilahkan pihak-pihak yang keberatan penahanan mengajukan praperadilan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri, Brigjen Paul Awistiono mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan penahanan tersangka Suginur Raharja, alias Gus Nur, agar mengajukan praperadilan. Menurut dia, sesuai dengan pasal 77 KUHAB, pihak yang tidak setuju dengan penangkapan, penahanan, hingga penetapan tersangka bisa mengajukan praperadilan. Baik tersangka, keluarga maupun kuasanya bisa mempraperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional, kata Awi di kantor Bares Krim Polri, Jakarta, Senin 26 Oktober 2020. Saat ditanya tentang ketidaksetujuan para simpatisan dan kuasa hukum Gus Nur terhadap penangkapan Gus Nur, menurut Awi, itu merupakan hal biasa. Sementara terkait penangguhan penahanan, Awi menuturkan, bahwa hal tersebut juga boleh diajukan pihak kuasa hukum. Namun demikian, dikabulkan atau tidaknya, hal itu tergantung penyidik. Terkait penangguhan penahanan, silakan saja mengajukan, namun itu merupakan hak prerogatif penyidik untuk menyetujui atau tidak, kata Awi. Sebelumnya, Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu 24 Oktober. Dari kediamannya, Gus Nur langsung dibawa ke Bares Krim Polri, Jakarta. Gus Nur ditangkap karena dinilai telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait Nahdlatul Ulama, melalui pernyataan yang diunggahnya dalam akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Sejak Minggu 25 Oktober, persangga Gus Nur telah ditahan di rutan Bares Krim Polri selama 20 hari berikutnya. Sementara itu, putra dari Suginur Harja, Muhammad Munjiat menjelaskan, kronologi penangkapan oleh Direkturat Tindak Bindana Siber Bares Krim Polri terhadap ayahnya pada Sabtu 24 Oktober 2020. Munjiat mengatakan bahwa penangkapan Gus Nur tersebut bukan merupakan yang kali pertama. Gus Nur pernah ditangkap di kediamannya, Jalan Jucak Rawun Raya, Soekarnopuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Direkturat Tindak Bindana Siber Bares Krim Polri telah menangkap Gus Nur atas dugaan menyebarkan informasi yang menyimpulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan sara dalam sebuah akun YouTube pada tanggal 16 Oktober 2020. Usa adanya unggahan tersebut, Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Jerebon, Aziz Hakim ke Bares Krim Polri dengan nomor laporan LP Garis Miring B Garis Miring 0596 Garis Miring 10 Romawi Garis Miring 2020 Garis Miring Bares Krim Tertanggal 21 Oktober 2020.